Tambahan patch note 1.7.20 original server Oke yang pertama disini ada hero high loss di buff untuk skill 2 nya Jadi stack maksimum yang dibutuhkan untuk memberikan efek slow Yang sebelumnya 10 stack sekarang turun hanya 8 stack saja Kemudian untuk pengurangan attack speed setiap stack nya itu naik Yang sebelumnya 5% di semua level Sekarang naik menjadi 7,5% sampai 15% berdasarkan level Berikutnya ada leomord di buff untuk pasifnya di buff Syarat kritikalnya yang sebelumnya di bawah 35% HP Sekarang menjadi di bawah 50% HP Jadi leomord akan memberikan kritikal kepada hero yang HP nya sekarang berada di bawah 50% Kemudian untuk skill 2 nya di buff ya cooldown nya turun Yang sebelumnya 14 sampai 9 detik berdasarkan level Sekarang menjadi 10 detik di semua level Untuk skill 2 yang diperkuat juga di buff cooldown nya juga turun Yang sebelumnya 7,5 sampai 5 detik berdasarkan level Sekarang turun menjadi 6 detik di semua level Untuk ultimate nya juga di buff defense tambahannya naik Yang sebelumnya memperoleh 40 sampai 80 physical dan magical defense Sekarang memperoleh 30 sampai 110 physical dan magical defense Jadi sekarang leomord makin ke late game durabilitasnya juga makin naik guys ya Oke berikutnya ada martis di buff ya Untuk pasifnya di buff sekarang ada efek baru Saat stack martisnya penuh maka martis akan memperoleh tambahan 10 sampai 150 physical attack Dan berskala dengan level Untuk physical attack tambahannya bisa dihasilkan dari basic attack maupun dari skill ya Yang penting mencapai full 4 stack untuk pasifnya Kemudian skill 2 nya juga di buff ada efek baru Dengan dash yang pertama martis dapat bergerak menembus dinding yang tipis Oke berikutnya ada skill 2 harit di buff ya Bonus magic power shield nya naik yang sebelumnya 100% Dan bonus magic power damage basic attack nya naik dari 80% menjadi 100% Oke berikutnya ada hayabusa di buff Untuk skill 2 nya di buff ya Durasi dari bayangannya itu stay nya lebih lama Yang sebelumnya bisa bertahan 5 detik sekarang bertahan 6 detik Kemudian untuk ultimate nya juga di buff Base damage nya naik yang sebelumnya 130 sampai 150 Berdasarkan level sekarang menjadi 140 di semua level Naik di early game tapi turunnya di late game ini guys ya Untuk damage tambahan setiap stack nya juga naik Yang sebelumnya 45 sampai 55 sekarang menjadi 45 sampai 85 Oke berikutnya ada skill 2 terizela di buff Untuk cooldown nya diturunkan Yang sebelumnya 9 sampai 7 detik sekarang menjadi 7 sampai 4,5 detik Dan untuk bonus physical attack dari 2 damage pertama yang diberikan naik Yang sebelumnya 125% naik menjadi 180% Oke berikutnya ada ultimate barat di buff Untuk max HP nya naik yang sebelumnya 20% menjadi 30% Untuk stack pasif yang diperoleh saat respawn yang sebelumnya 5 sampai 15 Sekarang menjadi 5 sampai 25 Dan sedikit meningkatkan area efek crowd control Tetapi mengurangi damage area efek sehingga keduanya menjadi lebih seimbang Oke berikutnya ada batrix di buff Yang pertama dari basic attack nya yang di buff Ada senjata bannet atau grenade gun Damage nya naik yang sebelumnya 230 sampai 300% Physical attack naik menjadi 232 sampai 330% Physical attack Tapi untuk yang runner yang di buff ya belum dihadirkan di original server ya Ultimate nya juga di buff ya Bonus physical whisker atau shotgun nya naik Yang sebelumnya 130% menjadi 155% Dan bonus physical nibiru nya atau sub machine gun itu juga naik Yang sebelumnya 40% naik menjadi 50% Oke berikutnya ada ultimate akai di nerf ya Cooldown nya naik yang sebelumnya 55 sampai 47 detik berdasarkan level Sekarang menjadi 55 detik di semua level Tapi untuk base damage nya itu naik Yang sebelumnya 180 sampai 420 Naik menjadi 200 sampai 450 Oke berikutnya ada skill 3 balmon di nerf ya Batas damage kepada unit non hero atau ke creep lord dan turtle nya turun Yang sebelumnya 1300 sampai 2500 Sekarang menjadi 1000 sampai 2000 Oke berikutnya ada passive valentina Di nerf ya Rasio life steal nya turun Yang sebelumnya 32 sampai 60% Kedasarkan level Sekarang menjadi 30% Di semua level Turunnya jauh banget di late game ini Oke berikutnya ada skill 1 esmeralda Di nerf ya Base shield nya turun Yang sebelumnya 400 sampai 850 Sekarang menjadi 300 sampai 750 Dan mengurangi kecepatan konversi shield lawan Di sekitar menjadi shield miliknya Oke berikutnya ada Pakuito di nerf ya Skill 2 yang diperkuatnya di nerf Damage nya turun Yang sebelumnya 240 sampai 720 Plus 240% total physical attack Turun menjadi 240 sampai 640 Plus 215% total physical attack Ultimate nya juga di nerf ya Damage haymaker nya turun Yang sebelumnya 350 sampai 600 Plus 100% total physical attack Turun menjadi 300 sampai 450 Plus 90% total physical attack Dan ultimate yang diperkuat juga di nerf Base damage uppercut nya turun Yang sebelumnya 400 sampai 750 Turun menjadi 400 sampai 600 Oke berikutnya ada ultimate selena Di nerf ya Cooldown nya naik Yang sebelumnya setiap kali skill ini di upgrade Yaitu 4,5 detik 4 detik 3,5 detik Dan 3 detik Itu naik menjadi 5,5 detik 4,8 detik 4 detik Dan 3 detik Jadi naiknya di regame doang sih Late gamenya masih sama lah guys ya Oke berikutnya ada Julian di nerf Untuk skill 2 nya sih Di buff ya damagenya naik Yang sebelumnya 300 sampai 420 Plus 48% magic power Naik menjadi 400 sampai 540 Plus 80% magic power Tapi skill 2 yang diperkuatnya Damagenya turun Yang sebelumnya 90 sampai 130 Plus 20% magic power Turun menjadi 60 sampai 80 Plus 12% magic power Untuk rasio life steal nya malah naik Yang sebelumnya 50% Sekarang naik menjadi 100% Dan untuk skill 3 nya di buff ya Damagenya naik Yang sebelumnya 200 sampai 280 Plus 50% magic power Naik menjadi 300 sampai 440 Plus 100% magic power Tapi untuk skill 3 yang diperkuatnya Di nerf Damage terus menerusnya Itu turun Yang sebelumnya 64 sampai 96 Plus 20% magic power Turun menjadi 40 sampai 60 Plus 10% magic power Oke berikutnya ada item Crest Helmet dan Molten Essence Di buff Damage tambahan Terhadap minion dan creep nya Naik yang sebelumnya 250% Di semua level Sekarang naik menjadi 210% Sampai 350% Berskala dengan Level hero Jadi di rig game Memang turun 40% Tapi kalau udah masuk Late game Itu naiknya jauh ya Sampai 100% Jadi lebih gampang lagi Untuk membersihkan Minion ketika Menggunakan kedua item ini guys Oke jadi itulah dia Beberapa hero Yang sudah pernah kita bahas Di advanced server Yang sudah hadir Di original server Untuk sisanya Kemungkinan akan Hadir lagi di original server Tanggal 18 November Nanti Termasuk yang Hanabi Revamp guys Oke terima kasih guys Sudah menonton video ini Sampai selesai Jangan lupa di like Comment subscribe Dan sampai jumpa lagi Di video berikutnya Bye 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 selamat menikmati